Al-Qisah Al-Qisah Wis, Jarwis, kamu lagi reading, sukak Yes, I'm studying, please don't disturb me, oke Ya sudah, kamu wagi-wagi, kamu sudah baca buku Justru baca buku itu berguna karena bisa menambah ilmu kita Ya sudah lah, up to you aja Ketika itu juga, Abeng dan Wawan datang bersama-sama Dan mereka pun bingung apa yang sedang dibicarakan Ferdi dan Darwis Lagi apa kalian ini? Aku lagi mudah Darwis, dia lagi baca buku Ah soal, pagi-pagi begini baca buku, capek deh Justru itu, because in the morning otak kita masih cernih, so we can hafal it, please Astak karmu aja, Wis Datanglah Safira dan Lala Kalian itu, pagi-pagi begini sudah ngerumpi It's not good, oke Kita bukan lagi ngerumpi, tapi nge-pagi begini sudah baca buku Wah, malah bagus itu, you must follow him so you can be smart Kalian ini sama aja seperti Darwis, cuma tinggalkan sama kalian Ya, up to you lah Setelah mereka mengobrol, bel berbunyi pertanda masuk kelas Dan Ustazah Amina masuk untuk mengajar beberapa pelajaran di hari itu Assalamualaikum Assalamualaikum Ayuhat tulab, iftah kitab fikih bab sholat Sekarang kita akan mempelajari tentang sholat Apa kalian tahu bagaimana pentingnya sholat? Salat itu bagaikan yang sebuah bangunan Yang apabila sebuah rumah tidak mempunyai tiang Maka rumah itu akan rupu Begitupun sholat, apabila agama tidak terjadi dengan sholat Maka kita belum menjadi umat Islam yang sebenarnya Jawaban kalian berdua Al-An, Antum sudah paham apa itu sholat Sekarang keluarkan selembar kertas Karena kita akan ulangan harian Wan, gimana nih? Kita kan jarang sholat Mana kita belum menghafal lagi Sama nih aku juga belum menghafal Ulangan sedang berlangsung Tapi Wawan dan Abeng belum mengerjakan satu soal pun Akan tetapi waktu sebentar lagi habis Wawan, you finish apa belum? Dan dia tiki, we answer random aja tak Daripada tidak mengisi Oke Cepat kumpulkan kertas kalian sekarang Baik Bel berbunyi Waktunya istirahat sholat duhur Come on everyone Let's play the word Untuk apa sholat gak ada gunanya? Lawong What did you say? Gak ada gunanya? Apa kamu tidak mendengarkan pelajaran sudah tadi? Mau jadi apa kamu kalau tidak sholat? Sudahlah biarkanlah mereka Mereka sudah kebal dengan asean apapun Jadi kamu berjumpa marah Seperti itu Let's pray the word Allahumma salli ala muhammad Ya rabbi salli alayhi wa sallim Muslimin muslimat Mari berjamaah sholat Pahalanya 27 derajat Sebagai bekal Kelak di hari kiamat Supaya kita Selamat dunia akhirat Semua murid sedang sholat di masjid Akan tetapi Wawan dan abeng malah pergi ke kantin Sesudah sholat Safira, Lala, Ferdi, dan Darwis Malah pergi ke ruang Ustadzah Naja Mereka melaporkan sikap Wawan dan abeng Gini bu kita sudah tidak kuat melihat Kelakuan abeng dan wawan Yang makin lama makin keterlaluan Keterlaluan bagaimana Mereka setiap diajak sholat Pasti tidak mau Padahal itu kan keseharian kita di sekolah ini Ya us, benar kata Darwis Ya sudah Panggil mereka ke ruangan Ustadzah Naam ya Ustadzah Oh iya Mungkin lakum antarci awalan Karena asatid ada penataran hari ini Syukran ya Ustadzah Assalamualaikum Waalaikumsalam Sesudah itu Mereka ke kelas dan memberitahu abeng dan wawan Everyone, we can go home early Yes, we go home early Eh, jangan tenang dulu Kalian dipanggil Ustadzah Baru balik pulang Hah, ada perlu apa Ustadzah Naja memanggil kita Wawan abeng Ben, come on Mana kita tahu Tanya saja sendiri Semua Ustadzah Naja Semua pulang Tetapi abeng dan wawan Harus ke ruang Ustadzah Naja dulu Assalamualaikum Ustadzah Waalaikumsalam Ijlis Antum Syukran sedang Ngomong-ngomong limazan Ini dipanggil ke sini Apa benar Antum jarang sholat di sekolah Ma'am ya Ustadzah Manu jarang sholat Misalnya, labaksa Lakin sholat berjamaah Lebih abdul dan pahalanya lebih besar Daripada kalian sholat sendiri di rumah Baik Ustadzah Naja Insya Allah kami tidak akan mengenai-nya lagi Hoi Mip Syukran Ustadzah Assalamualaikum Waalaikumsalam Di perjalanan pulang Kamu ngapain tadi bohong Biarlah Kan kita cari aman Timbangannya dihukumkan ya Oh gitu Terus kamu nanti mau selat di rumah Tah Gak ah Malas Sama aku juga Di sore yang indah Kelima murid ini Mengikuti pengajian Di suatu TPG Di dekat rumah mereka Walaupun sudah berada Di lingkungan TPG Wawan dan Abeng Dikenal sebagai murid yang pemalas Dan lebih mementingkan Bermain daripada Mengaji dan belajar agama Hey everyone Pak Ustadz has come Let's get in Wawan Abeng come on Pak Ustadz already enter loh Wait a minute Allah Mari ngene finish finish Assalamualaikum Waalaikumsalam Ayo semuanya dibuka Al-Qurannya Mari kita buka dengan bacaan Basmala Bismillahirrahmanirrahim Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman dalam surat Al-Angkabut ayat 45 Sesungguhnya Solat itu mencegah Dari perbuatan keji dan mungkar Rasulullah S.A.W. juga bersabda Yang bermaksud Siapa yang memelihara solat Maka solat itu Sebagai cahaya baginya Petunjuk dan jalan selamat Dan barang siapa Yang tidak memelihara solat Maka sesungguhnya Solat itu Tidak menjadi cahaya Dan tidak juga Menjadi petunjuk Dan jalan selamat baginya Apa Pak Ustadz ini Berjangan meramai kita Tau ai Bukan menceramai Tapi menasehati Sama saja lah Ustadz Baiklah Kita akhiri pembelajaran hari ini Dengan bacaan Dan tasdik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Waktu mendekati solat Mangrib telah tiba Safira, Lala, Ferdi, dan Darwis Menuju ke masjid Untuk bersiap-siap Solat Mangrib berjamaah Di perjalanan Mereka bertemu Wawan dan Abeng Yang sedang bermain Kejar-kejaran dengan asik Wawan, Abeng Kalian mau ikut kita ke masjid enggak? Kamu enggak tahu tak Kalau kita lagi asik main nih Tinggalkanlah Semua pekerjaan Apabila telah masuk Waktu solat Apa Ustadz ini Ngegeting kami saja Hal aroftum Kaifatis Soti perjuangan Rasulullah Dalam mendapatkan Perintah solat ini Yang awalnya Diperintahkan Allah 50 kali dalam sehari Hingga bisa menjadi Hanya 5 kali dalam sehari Wah Benarkah Kaifat Al-Kisah ya Ustadz Kami penasaran Iza Antum penasaran Hayabina Nusolifil Masjid Nah Tiba Dal-Maghrib Anak akan menceritakan Kisahnya Mereka bersama-sama pergi ke masjid Salat Magrib Sudah tiba Dan Adhan pun dikumandangkan Setelah selesai Salat berjamaah Pak Ustadz pun Mulai membuka kajian Magrib Dan bercerita Tentang kisah Isra' Mi'raj Mereka pun Mendengarkan dengan Saksama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kita hari ini memperingati peristiwa Isra' dan Mi'raj Peristiwa ini Terjadi pada malam 27 Rajab Tahun ke-11 Sesudah Nabi Muhammad Diangkat menjadi Rasul Kejadian ini Disamping memberikan Kekuatan batin Kepada Nabi Muhammad S.A.W Dalam perjuangan Menegakkan agama Allah Juga menjadi ujian Bagi kaum muslimin sendiri Apakah mereka beriman Dan percaya Kepada kejadian Yang menakjubkan Dan diluar akal manusia itu Hikmah Allah Memerintahkan Isra' dan Mi'raj Kepada Nabi Muhammad Adalah Untuk lebih menambah Kekuatan iman Dan keyakinan Beliau Sebagai Rasul Yang diutus Allah Ketengah-tengah Umat manusia Untuk membawa risalahnya Dengan demikian Akan bertambahlah Kekuatan batin Sewaktu menerima Cobaan dan musibah Serta siksaan Yang bagaimanapun Juga besarnya Dalam memperjuangkan Cita-cita luhur Mengajak seluruh Umat manusia Kepada agama Islam Itulah Tanda-tanda Kebesaran ilahi Dengan membawa hasil Yang teramat penting Kembali ke bumi Yaitu Kewajiban Mendirikan Solat Lima Waktu Subhanallah Dalikah kishatun Adibun jiddan Astagfirullahaladzim Anda merasa Sangat berdosa Ya Ustaz Sungguh besar Perjuangan Rasulullah Walakin Nahnu Malah menyanyiakan itu Demikian Semoga kita Bisa mendapatkan Hikmahnya Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Malam harinya Abeng menginap di rumah Wawan Dan mereka pun berfikir Abeng Kayaknya benar Apa kata teman-teman Bahwa Solat itu penting Soalnya Aku sering merasakan gelisah Walau tidak ada musibah Apapun Iya benar Apa kita harus berubah ya Naam Mungkin Nahnu wajib berubah Sampai kita Eh Baiklah Hayabina Solat Ya mulai Dan kita bertawabat kepada Allah Semoga Tawabat kita diterima Hayabina Wudu Naam Ilahilastulilfirdausi Allah Wa ala akuwa Alannariljahimimim Fahabalitau Batanwafir Dhanubin Fa'innakawa Firuzambil Azimim Adhan subuh Adhan subuh pun terdengar Seruan Assolatu khairu minan naum Seakan menemus Kedua anak tersebut Assolatu khairu minan naum Assolatu khairu minan naum Terima kasih Beneran naum Kita selalu berdama Di masjid Wah Jampiro ini Jam 4 Lebih 15 Namanya bangun Assalamualaikum Good morning everyone So everyone Special for today We will review material About Aham Yatus Shola Yes Shola Oke teman-teman Karena kalian sudah pahamkan Apa itu pentingnya sholat Nah mulai dari sekarang Kita harus bisa menjaga Sholat lima waktu Supaya sholat juga bisa menjaga kita Baik di dunia maupun Di akhirat Mulai dari sekarang jangan pernah Meninggalkan sholat wajib Do you understand? Karena waktunya sudah habis Ustazah akhiri pelajaran hari ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Istirahat sholat dur pun tiba Let's go everyone Mari kita sholat Nah mana? So let's go we pray Oke Kemarin kamu mau sholat Gak mau You don't feel like that Sudah bagus Mereka mau sholat Silah Selamat Iya nih We want to talk about We have a really release That sholat is very important Kita telah merasakan tampaknya Dan juga Kita lihat Kalian hidupnya tenang Terang sering beribadakan Tetapi Kita terus gelisah Walaupun tidak Ada mungkin apa-apa pun Oh that's great Mari kita sholat Sebuah permulaan yang bagus Bagi abeng dan wawan Untuk memulai kebiasaan baru Berupa menjaga sholat lima waktu Mereka berjanji Untuk menjadi anak sholat Yang rajin sholat Serta menerapkan prinsip Yang berbunyi Jika kita menjaga sholat Sholat akan menjaga kita Nah baik teman-teman Halo 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 Oke usada cek semangatnya Mana semangatmu Oke baik Nah dari kesimpulan drama tadi Ada yang bisa Menyimpulkan dari drama yang tadi Oke kakak bisa maju ke depan kakak Nah namanya siapa kakak Kak Keinan Oh kak Keinan dari kelas 1C Dari kelas 1C Nah kakak dari tadi Teman-teman sama usad-usadah Menampilkan drama Nah kesimpulannya bagaimana sih kakak Kesimpulannya adalah Kita tidak boleh Melewatkan sholat lima waktu Dan kita harus sholat lima waktu Tidak boleh bolong Oke good job Nah oke give a plus untuk kak Keinan dari 1C teman-teman Nah oke kakak bisa kembali ke tempatnya ya Oke thank you kak Keinan Nah kesimpulan dari drama tadi bahwasannya Jangan pernah meninggalkan sholat Orang yang rugi adalah orang yang meninggalkan sholat Nah karena sholat itu adalah tiang agama Baik terima kasih teman-teman Kami dari tim drama Untuk tim drama dimohon untuk naik ke atas panggung Baik kita tutup drama ini Sekian dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ters Ters Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Jepang dia ulah, ya lansu laulah Terima kasih telah menonton 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 Assalamualaikum warah